selamat menikmati kali ini mak mau membuat cemilan dari ayam dan wortel yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya kupas satu buah wortel kemudian proses dengan menggunakan food processor ya kalau tidak ada kalian bisa juga menggunakan parutan gitu ya parut kasar masuk teemak kemudian matikan food processornya lalu pindahkan ke dalam wadah dan seperti ini hasilnya masukkan 3 siung bawang putih goreng ke dalam food processor kemudian tambahkan 1 bawang merah goreng ukuran sedang setelah itu proses sampai halus ya kemudian masukkan 300 gram daging ayam tanpa tulang lalu proses lagi sampai daging ayamnya halus gitu kemudian pindahkan ke dalam wadah yang berisi wortel ya kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu lalu tambahkan karam secukupnya tambahkan juga setengah sendok teh gula lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram kemudian tambahkan 1 butir telur gitu ya tambahkan juga 2 sendok makan daun bawang yang sudah dijincang gitu ya kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan seperti ini siapkan sticknya es krim secukupnya ya atau kalau enggak pakai batang sate gitu ambil ambil 1 sendok makan adonan kemudian tusukkan ke sticknya es krim setelah itu bentuk ya rapikan gitu kocok lepas 2 butir telur gitu ya jelupkan adonannya sudah dibetuk ke dalam kocokan telur kemudian goreng goreng hingga kuning kecoklatan gitu ya jangan lupa dibalik biar matang di kedua sisinya kemudian lanjutkan menggoreng hingga matang di kedua sisinya setelah itu matikan api angkat dan tiriskan ya kemudian pindahkan ke piring saji nah gampang kan cara bikinnya selamat menikmati ya makasih di kemudian Terima kasih.